Hai semua, Assalamualaikum Selamat datang di channel youtube Dapuring Hesti Dalam video kali ini Aku mau bikin indah jualan Yaitu brownies kukus lumer Rasanya super enak, teksturnya lembut Dan coklatnya yang lumer di mulut Membuat banyak orang suka Dan insyaallah laris manis Kalau buat jualan Kalian wajib coba ya di rumah Apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya Yuk tonton videonya sampai selesai Bagi yang baru bergabung Jangan lupa klik tombol subscribe Like dan aktifkan loncengnya Kalau udah, terima kasih Yuk langsung aja ke bahan-bahannya Yang pertama, siapkan bahan kering Yaitu 20 sendok makan tepung terigu Atau setara dengan 200 gram Persendoknya setara dengan 10 gram Ini diayak agar tidak ada tepung yang bergerindil 30 gram coklat bubuk Ini juga diayak Maaf ya, videonya gak kerekot 1 sendok teh soda kue 1.4 sendok teh garam Dan 1.4 sendok teh baking powder Ini diayak juga Agar tidak ada yang bergerindil Lanjut diaduk Sampai semua bahan tercampur rata Kalau udah, ini disisikan dulu ya Lanjut siapkan bahan cair Yaitu 300 ml air 2 saset susu kental manis coklat Ini diaduk sampai tercampur rata Lalu disisikan dulu Siapkan wadah Masukkan 1 butir telur 200 gram gula pasir Setengah sendok teh vanila bubuk Ini diaduk menggunakan whisker Selama 3 sampai 5 menit Setelah diaduk selama 4 menit Adonan sudah berwarna putih pucat Masukkan bahan cair secara bertahap Sambil diaduk Kalau udah tercampur rata Masukkan bahan kering secara bertahap Sambil diaduk Kalau udah tercampur rata seperti ini Masukkan 150 ml minyak goreng Lalu diaduk sampai minyak tercampur rata Dengan adonan Aduk menggunakan spatula Untuk memastikan tidak ada endapan minyak Di bagian bawah Kalau udah ini siap dimasukkan ke dalam cetakan Siapkan cup Aku pakai cup kotak ukuran 120 ml Tuang adonan ke dalam cup Cukup setengah cup saja ya Karena adonan akan mengembang Nah ini sudah siap untuk dikukus Lanjut siapkan kukusan Airnya dididihkan terlebih dahulu Tata cup ke dalam kukusan Lalu dikukus selama 15 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain Agar uak kukusan tidak menetes ke dalam adonan Setelah 15 menit dikukus Brownie sudah matan dan siap untuk diangkat Hasilnya cantik sekali ya Lalu lanjut mengukus untuk sisa adonan Sambil menunggu Kita siapkan dulu bahan saus coklatnya Siapkan panci Tuangkan 250 ml air 1 saset susu kental manis coklat Kemudian aduk sampai tercampur rata Masukkan 1 sanduk makan maizena Yang sudah dilarutkan dengan 1 sendok makan air Aduk sampai tercampur rata Lanjut dimasak dengan api kecil sampai mendidih Selama memasak ini diaduk agar tidak menggumpal Setelah mendidih Masukkan 100 gr coklat batangan Aduk sampai coklat larut Lalu didihkan lagi Setelah mendidih Matikan api kompor Agar hasilnya mengkilap Masukkan 1 sendok makan margarin Ini opsional ya Kalau tidak suka boleh di skip Lanjut diaduk sampai margarin tercampur rata Tuangkan secukupnya Saus coklat ke dalam cup Pastikan bagian atas brownies Tertutupi dengan saus coklat Kemudian beri topping sesuai selera teman-teman ya Untuk satu resep ini menghasilkan 15-17 cup brownies lumer Tergantung banyaknya isian Kalau mau lebih banyak bisa gunakan cup ukuran kecil Untuk harga jualnya adalah Rp3.000-Rp5.000 Atau disesuaikan dengan harga modal di tempat teman-teman ya Brownies lumer ini sangat cocok untuk ide jualan Hantaran, isian snack box, dan lain-lain Rasanya yang enak dan lumer di mulut Insya Allah pelanggan pada suka Untuk ide jualan lainnya Teman-teman bisa cek video aku yang lain Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya Terima kasih